Badan Pusat Statistik mencatat deflasi pada kegiatan perekonomian di Indonesia sepanjang September 2020 sebesar 0,05% atau menunjukkan deflasi 2 bulan sebelumnya. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut harus menjadi perhatian khusus, karena merupakan tanda-tanda dari pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi itu juga terlihat dari influensi inti yang tercatat 1,86% atau menurunkan sejak April 2020. Pada bulan Juli, terjadi deflasi 0,15% di bulan Augustus siang lalu terjadi deflasi 0,05% yang kalah membatasi kegiatan maupun aktivitas ekonomi. Dengan betul kecuk berharap program pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Lanjutnya, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi daya beli karena telah menekan pendapatan masyarakat. Dengan demikian mengurangi permintaan atas barang konsumsi dari masyarakat. Plusnya, daya beli itu juga tercermin dari influensi inti dari 2 tahun ke tahun yang saat ini tercatat 2,03% atau lebih rendah dari rata-rata sebelumnya.